Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bunda Tiara di channel YouTube Blind Project Oke hari ini saya mau bikin donat ya donat ini bisa ditoping aneka macam topping sesuai selera tapi untuk kali ini saya mau bikin donat salju ya ini bahannya langsung aja ya ini saya pakai tepung cakra atau protein tinggi bisa merekap aja yang penting tepungnya protein lain tinggi ya kemudian ini saya pakai gula pasir telur ini ada susu full cream ada pengempuk atau bread-in-prover untuk adonan roti ya kemudian ini ada mauripan mentega sedikit garam dan air es Oke langsung aja nggak perlu lama-lama kita langsung bagaimana cara pembuatannya ya kita sisihkan dulu jangan lupa siapkan tempatnya kemudian masukkan tepungnya 1 kg tepung cakra kemudian gula pasir di sini saya pakai 10 sendok ya karena ini nantikan untuk donat kan nanti digoreng jadi kalau kita tidak terlalu manis atau nanya nanti untuk penggorengannya nanti hasilnya jadi apa ya coklat-coklat banget ya enggak cantik jadi kita pakai 10 sendok aja 10 sendok seperti ini ya satu dua tiga empat lima setelah itu kita masukkan pernipan atau mauripan ini saya beli los jadi bungkusnya kayak gini ini kita pakai dua sendok makan peres ya satu dua kita iket lagi biar enggak apa namanya udaranya masuk ke sini biar enggak rusak mau kita sisihkan setelah itu kita masukkan susu full cream ini juga saya beli los ini beli seperempat kemarin kalau punya susu denko yang pupuk itu bisa pakai itu ini saya pakai dua sendok full ya satu dua lebih ekonomis kalau kita beli yang los ya setelah itu masukkan bread improver atau pengembang untuk adonan roti ini saya pakai satu sendok peres enggak sampai muncul ya peres ya oke kita sisihkan lagi setelah itu kita masukkan telur pakai dua butir telur boleh pakai kuningnya saja atau pakai semuanya ya oke jangan lupa diberi sedikit garam biar rasanya gurih setengah sendok makan ya oke setelah itu masukkan mentega ini saya pakai mentega simas boleh pakai mentega apa aja ini saya gunakan setengahnya tiga sendok makan satu ini juga saya beli los jadi ekonomis dua oke jadi ini semua bahan sudah masuk setelah itu nanti kita campur dulu ya ini semua bahannya ini kita campur kita aduk jadi satu nanti kalau sudah tercampur baru nanti kita pakai adonnya pakai air es jadi ini sudah dikasih es batu ya sudah dingin ya ini sekarang sudah tercampur semua ya bahannya ini sudah masuk setelah itu kita campur dulu sudah cuci tangan ya ini semua bahan kita campur ini semua bahan kita campur ini kenapa saya pakai tangan dulu ya soalnya pakai hand mixer ini untuk mengatasi supaya tidak berat untuk mixernya jadi kita ulen dulu kita campur dulu ini bahan tepungnya kalau nanti sudah tercampur rata semua untuk menjadi kalisnya baru kita pakai mixer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah tercampur rata semuanya dari kita mixer ya Bismillahirrohmanirrohim Ini udah hampir kalis ya udah kalis ya jadi ini enggak lengket ya kalau udah kalis ini lagi kita istirahatkan enggak lama-lama pun gitu aja udah ya udah kalis tuh diurut padanya ini enggak enggak lengket kalau udah udah cukup oke matikan mister oke setelah itu kita istirahatkan jangan lupa ditutup sama serbet pakai serbet atau plastik atau apa ya yang bersih ya kita istirahatkan sebentar 10 menit aja setelah itu nanti kita bentuk oke oke ini sudah sekitar 10 menit ya jadi ini sudah waktunya kita bentuk sisihkan dulu ini oke ini jadi nanti adonannya seperti ini jadi enggak lengket ya di tangan ya sudah cuci tangan sudah bersih kemudian kita bentuk ini adonannya kalau punya timbangan boleh pakai timbangan ini karena enggak ada ya jadi kita kita kira-kira saja kita potong-potong dulu nanti biar enak sudah ya secara-nya seperti ini kita tabur dengan tepungnya dulu biar enggak lengket oke ini ditekatkan kemudian diputar-putar seperti ini kita ditekan-tekan ya biar enggak pipih tapi jangan terlalu pipih seperti ini lakukan sampai adonannya habis direkatkan kemudian diputar selamat menikmati oke lakukan sampai semua adonannya habis ya ini sudah selesai semua ya sudah selesai dibentuk dan ini juga sudah saya diamkan selama 10 menit sampai 15 menit jadi ini nanti tinggal di di kasih lubang ini tadi proses yang terakhir kita balik aja ya jadi biar balance tadi yang pertama akan yang di bawah jadi yang ini dibulatkan terlebih dahulu oke sudah cuci tangan ini pembulatan yang pertama jadi ini nanti apa namanya dirubah yang pertama ya ini sudah ngembang ya jadi enggak perlu nunggu lama lagi untuk digoreng jadi ini selesai semua dilubangi setelah itu lanjut proses goreng satu kilo tepung ini jadi berapa ya ini satu lengser isinya 16 16 16 16 32 yang bawah ini juga 16 lebih satu pit 16 32 sekitar 49 jadi satu kilo tepung bisa jadi 49 donat ini enggak pakai timbangan ya jadi dikira-kira aja kalau mau ditimbang monggo nanti hasilnya juga kalau adonannya sedikit gram gramnya hasilnya juga lebih banyak oke kita lubang sampai habis ini udah siap ya untuk digoreng oke mari kita goreng seng-seng oke kita masukkan secukupnya ya karena wajahnya kecil jadi 3 aja di sini kita lihat apinya kecil ya apinya yang paling kecil itu kalau ada ngelum-ngelum kayak gitu dibusuk dia tetap bulat donatnya untuk menggoreng donat enggak boleh dibolak-balik ya jadi sekali nyemplung itu kita tunggu sampai kuning itu kita tunggu sampai kuning baru nanti dibalik oke coba kita lihat sisi bawahnya ya itu udah cukup kalau sekiranya apinya kepanasan nanti bisa dimatikan dulu ya donatnya biar cantik jadi untuk menggoreng donat itu hanya sekali balik saja biar white ringnya itu kelihatan cantik seperti itu betul-betul itu cantik kan oke jadi seperti itu ya kita goreng semua donatnya sampai habis ini hasilnya ya jadi ini hasil setelah diboreng donatnya mantul mantul sekali ini oke jadi karena saya bikin donat salju sekarang eh kita mau menoping donatnya oke kita topping donatnya pertama siapkan kantong kresek ya buat masukin gula saljunya oke oke setelah itu masukkan donatnya ke dalam kantong ini oke oke setelah itu kita kocok jadi untuk lebih simpelnya dimasukkan ke kantong kresek seperti ini jadi enak buat atau ngocoknya ya untuk mencampurkan antara sama si basa ujinya oke setelah itu ditaruh disini ya ini satu porsi saya isi 5 piece donat itu saya banderol harga sepuluh ribu saja ops jadi seperti ini hasilnya donat salju oke sudah selesai dan ini saya harga sepuluh ribu untuk satu porsi donatnya satu potnya oke silahkan dicoba ibu ibu resep dari saya jangan lupa subscribe komen dan share ke teman-teman yang lainnya ya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati